selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya kita lanjutin jadi pikiran si pencari harus melewati dan menolak godaan kemudian hari akan terlihat bahwa tidak ada yang hilang Karena godan itu hanyalah ilusi Pencari menyerahkan keangkuhan beropini Dan tugas menyelamatkan dunia Evolusi spiritual Evolusi batin seseorang Lebih berharga bagi masyarakat Daripada bentuk perbuatan lainnya Tingkat belakasi memancar keluar Dan berkontribusi tanpa suara Untuk kebijaksanaan umat manusia Kita coba urai ini ya Ini kan aku Kemudian kan Ada jenis alam kesadarannya kan Ada jenis Alam kesadaran Ada yang dimensi kesepuluh Ada yang dimensi kesembilan Dimensi kedelapan Dimensi ketujuh Dimensi keenam Dimensi kelima Dimensi ke Keempat Dimensi ketiga Yaudah disitu Kemudian Jadi aku itu bisa mengalami Setidaknya kemungkinan yang tersedia ini kan Lalu energinya Ya paling enggak Jenis alam kesadaran ini kan Paling enggak tiga ya Bentuk energinya Ada yang Survive Ada yang survive Yang ini adaptif Kemudian Yang ini dia Kreatif Itu bentuk energi Dari Jenis Alam kesadaran Dan ini setiap hari Bisa diperagain aja Tiga inilah Lalu Tiga jenis energi ini kan Itu Menjadi pola psikologis Menjadi Pola energi tubuh Dan kemudian itu juga menjadi Status sosial Terlihat ya Status sosial Status sosial Kalau kelas bawah itu Pernyata Survive Itu berarti Energi ego itu Belum Semuanya Di evolusi Kelas menengah Ya adaptif Kelas atas itu Pasti kreatif Kalau enggak Enggak bisa Ngatasi biaya Baya hidup Di Kelas atas Kita gambar Ya Gini Selamat menengah Selamat menengah Selamat menengah Jadi sebenarnya itu untuk melihat Problemnya ya jelas Dan pertama-tama yang harus diilmui kan yang paling ujung ini ya Setelah itu kamu kalau misalnya ngilmui Katakan kamu dari dimensi ke enam Itu tidak otomatis level sosial selesai Tapi dari dimensi ke enam tadi kamu menyembuhkan level sosial mula Itu yang paling lama Ya kan Yang paling lama Misalnya dari kelas bawah mau kelas menengah itu ya kamu harus lakukan Kalau ngubah Skis itu kan paling cair Energi tubuh itu juga paling cair kan mengalir Sosial itu udah padat Jadi Energi kesadaran di level sosial itu dia memadat Dan itu Paling berat untuk Dievolusikan Jadi evolusi spiritual itu mudah Asal ada gurunya Ya kan Asal ada gurunya Tapi kalau evolusi sosial Itu Cukup lama Karena dia Sudah memadat Tapi dengan kesadaran tinggi Itu menjadi mungkin untuk kamu evolusikan Baru menjadi Mungkin Sebelumnya Ya tidak bisa Karena gak ada Energi baru untuk mengubah Untuk memprogresifkan level sosial itu Itu kira-kira Kemudian Kemudian Sebenarnya Energi-energi yang tiga ini menunjukkan apa sih? Energi-energi yang tiga ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan Energi Dualitas Ini semua ini energi dari Dualitas Atau energi Non-dualitas Maksudnya gimana energi dualitas? Jadi Jadi dualitas itu ya Dualitas aku Ini Yang mengalami dualitas itu Aku Contoh Contoh ya Contoh Kita ambil Kita ambil Yang sosial Yang sosial Kaliannya kamu Rata-rata saldo Satu bulan 900 ribu Ini kan level sosialnya Bawain Kamu pergi ke Indomaret Tiap hari Habis setengah bulan Nah Jadi kamu betah Di level paling bawah itu Karena Banyak aku yang lain Di situ Artinya itu ada Artinya itu ada Dualitas aku Situ ada tetanggamu Ada bibimu Yang kamu anggap Aku ya bisa bersosial Di sini Bersosial Itu contoh dualitas Kalau di level Kemarahan Misalnya Gini Kamu marah Itu kan Kemarahan itu Ada posisi dualitas Aku Jadi Kamu merasa Aku Orang lain Melalui Prilakunya Melalui Prilakunya Telah Merugikan Atau telah Menyakiti Akumu Nah ini kan dualitas Aku orang lain Dan akumu Ya kan Harusnya Tidak ada Aku lain Pada aku Kecuali Aku sendiri Nah ini Dimensi ketiga Ada dualitas Ada aku lain Pada aku Yaitu Kae Orang yang Tadi Bilangin saya Gak cantik Itu namanya Dualitas Itu namanya Dualitas Jadi dimensi kelima itu Dia mulai kreatif Karena Aku itu Tidak Sibuk Ngurusin Tidak Dia tidak punya Apa ya Sedikit dualitasnya Tinggal mungkin dualitasnya Dengan Tuhan Tapi dengan orang lain Itu 5-6 Itu udah Kalaupun ada Dia bisa ngatasi Seperti itu Seperti itu Jadi Jadi Survive Adaptive Kreatif Itu Energi Dari Dual Apa ya Dualitas lah ya Energi dualitas Energi dualitas Dan energi Non Dualitasnya Dan Yang lebih banyak itu Ketidak sadaran Sebenarnya Pada Kategori-kategori Apalagi misalnya Yang masih Bergantung Aku kan Dapat uang Dari sana Wah dualitas Akumu Mengharapkan Aku yang lain Dualitas penuh Itu Dualitas penuh Harusnya Ya tidak ada Aku lain Pada Aku Kecuali Aku Kecuali Cepat Dewasa Itu Cepat Dewasa Cepat Kreatif Energi Kreatif Jiva Itu Muncul Kalau Kamu Tidak Mengalami Dualitas 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 Itu Bisa Posisi Orang Tua Ya kan Bisa Biasanya Posisi Orang Tua Seperti Itu Bisa Posisi Benda Benda Itu Malah Menciptakan Dualitas Aku Kalau Enggak Main Game Sudah Bahagia Selesai Dan Itu Kamu Jalani Terus Itu Kamu Jalani Penderitaan Itu Dan Kamu Kan Enggak Merasa Itu Harus Dilampaui Kenapa Biasa Sudah Biasa Jadi Perlu Tahu Apa Arti Dualitas Coba Kalau Tidak Dualitas Non Dualitas Semua Enggak Ada Itu Orang Lahir Apa Namanya Bergantung Kepada Orang Lain Masalahnya Itu Di Awal Awal Pertama Kita Hidup Dalam Pola Dualitas Rokok Misalnya Aku Kalau Nggak Rokok Itu Hidungku Snap Snap Kayak Aku Di Pengetahuan Kayak Begini Kan Yang Tahu Kamu Sendiri Dualitas Mana Yang Belum Kamu Sadari Dualitas Mana Yang Berat Kamu Lampaui Iya Kan Kesedihan Misalnya Kesedihan Kita Ambil Orang Yang Nalami Kesedihan Kesedihan Itu Kan Bentuk Dualitas Aku Nggak Sanggup Hidup Laki Misalnya Aku Nggak Sanggup Hidup Laki Tanpa Dia Ada Dua Aku Laki Di Sini Iya Kan Aku Dan Akunya Dia Dualitas 75 Makin Berat Dan Itu Seberapa Banyak Karma Dualitas Setiap Nature Ini Yang Masing Yang Tahu Masing 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 Seberapa Banyaknya Jadi Pemahaman Mengenai Dualitas Ini Penting Dan Itu Nggak Ada Obatnya Kecuali Kamu Lampaui Waduh Sake Aku Aku Kalau Nggak Ngerokok Nggak Bahagia Wah Itu Parah Jadi Rokok Pun Punya Dualitas Bisa Bisa Dualitas Itulah Kecanduan Pada Benda Itu Ada Akunya Jadi Ada Semacam Proyeksi Aku Pada Benda Itu Bahwa Benda Itu Memberikan Aku Kesenangan Ketentraman Waduh Seperti Itu Nah Itu Tambah Survive Jadi Kalau Kamu Bergantung Pada Aku Yang Lain Entah Itu Rokok Atau Apa Sebagai Pemenuhan Itu Ya Energimu Survive Ya Kan Dan Ini Bakal Terdistribusin Pokoknya Dualitas Non-dualitas Itu Adalah Memiliki Energi Kreatif Itu Yang Menjadi Istilah Survive Adaptive Kreatif Apalagi Misalnya Mau Menyelamatkan Dunia Sopo Dunia Yang Mau Keselamatkan Itu Siapa Itu Kan Proyeksi Aku Aja Itu Proyeksi Aku Ada Itu Akunya Kita Itu Belum Punya Energi Kreatif Itu Aja Aku Itu Belum Belum Memiliki Energi Kreatif Wah Wongnya Moro Wongnya Kroso Aduh Jadi Hari ini Kita Pelajar Sifat Dualitas Non-dualitas Dan Dan Besok Kita Mau Kita Mau Lihat Dualitas Di Dalam Keluarga Itu Apa Ini Penting Di Jabo Jone Pak Yuk Bayar Berkeluarga Tidak Tidak Ngerti Dualitas Di Dalam Keluarga Pagi-pagi Ma Kopi Ma Teh Mamo Mamo Nanti Besok Diajak Diajak Dua Banyak Yang Daftar Pada Nggak Menerima Pendaftaran Lagi Masih Buka Masih Buka Udah Nggak Banyak Banyak Soalnya Besok Itu Paling Tiga Bap Paling Sepuluh Kelas Waduh Jilid-jilid Berarti Kayaknya Wah Iku Berjilid-jilid Makanya Kalau Bisa Nggak Sapa Nyapanya Yuk Pesertai Jadi Coba Yuk Pahami Dualitas Itu Dipahami Bahwa Yang Dualitas Itu Aku Loh Yang Dualitas Itu Aku Dia Mengalami Dualitas Kalau dimensi Keempat Dualitas Subjek Objek Oh Ini Dualitas Dia Bukan Pada Orang Jadi Kalau Dualitas Pada Aku Yang Lain Akhirnya Timbul Pola Pelaku Korban Aku Dengan Aku Dualitas Jenis Pelaku Korban Karena Aku Versus Aku Kalau dimensi Keempat Jenis Dualitas Polanya Bukan Pelaku Korban Tapi Subjek Objek Objek Ya Ini Yang Pengen Nyelamatin Dunia Pengen Nyelamatin Indonesia Ah Fred lah Itu Ya Tapi Lumayan lah Dimensi Empat Cuman Cuman Dengan Energi Segitu Mau Nyelamatin Dirinya Dari Terpaan Badai Tsunami El Nino Emosi Negatif Belum Bisa Kok Nyelamatin Dunia Itu Kan Lucu Itu Kan Lucu Itu Bapak Itu Timses Timses Sigu Jatitannya Gede Nyelamatin Bangsa Nyelamatin Peradaban Nyelamatin Demokrasi Opol Awes Nyelamatin Dirinya Aja Dari Terpaan Badai El Nino Tsunami Dari Emosi Negatif Itu Wangel Iya Kan Angil Ya Itu Aduh Angil Dia Tapi Cetitanya Gede Ya Itu Energi Dualitasnya Itu Kemudian Menggerakkan Prilakunya Gitu Energi Dualitas Menggerakkan Prilak Itu kan Sama Aja Pacaran Misalnya Menikah Gombalin Sampai Ke KUA Gitu 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 Jenis Jenis Energi Dualitas Jadi Jadi Daripada Punya Cita-cita Menyelamatkan Bangsa Demokrasi Selamatkan Dunia Batin Musi Gitu Menyelamatkan Menyelamatkan Keluarga Menyelamatkan Diri dari Candu Kok Benar Ya Kok Benar Ya inilah Tapi itu Ya Jenis Dualitas Ya Ada Gitu Jadi Kalau Ngelihat Kamu Jangan Kamu Jangan Kayak Gitu Kita kan Ngomong Kayak Gini Karena Kuliah Saya Kalau Ngelihat Orangnya Tatus Ayo Selamatkan Demokrasi Ya Tapi Harin Kenapa Aku Ngelawan Dia Aku Jadi Tadi Baru Ada Satu Dua Sekarang Nambah Dua Agar Saya Bodoh Pengen Mengubah Dia Bodo Baik Pingin Mengubah Dia Jangan Kamu Di situ Biarin Level Kesadaran Aku Kalau dimensi Keempat Ya Begitu Aku Kalau dimensi Ketiga Begitu Jadi Enggak Usah Diserang Japri Kata Bang Aswar Rekaman Voice Notenya Yang Pertama Satu Yang Dualitas Sekarang Jadi Dua Jadi Bodoh Kudelitas Jadi Enggak Usah Ini kan Kuliah Ini kan Kuliah Namanya Kuliah Itu yang Diterangkan Dikasih Contoh Tapi Ini Harus Bijak Menggunakannya Enggak Usah Pake Wonget Teko Enggak Usah Wonget Teko Enggak Usah Biarin Enggak Usah Pake Wonget Teko Gitu Wonget Moro Wah Wah Gue malah Kalau gak sadar Jadi Dualitas Wonget Moro Gak Nutu Wir Saingannya Aku Ini malah Kederjoy Barang Wonget Kuroso Wah Gue malah Isah Jadi Dualitas Aku Ya Tapi Gak Apa Dualitas Aku Itu Ada Alam Kesadaran Dimensi Ketiga Ya Pasti Ya Seperti Itu Terjadi Dualitas Aku Jadi Kita Gak Keseret Gak Keseret Karena Kita Tahu Yang Pertama Tidak Ada Aku Yang Lain Pada Aku Kecuali Aku Sendiri Itu Dimensi Lima Keluar Dari Dualitas Laku Korban Keluar Dari Dualitas Subjek Objek Itu Satu Jadi Kita Tulis Dulu Tidak Ada Langsung Penasian Aku Lain Pada Aku Kecuali Aku Sendiri Gitu Jadi Kalau Mamanya Enggak Ngirim Uang Jajat Kamu Tidak Ada Aku Lain Kecuali Aku Sendiri Langsung Ini Cara Keluar Dari Cara Melampaui Dualitas Pelaku Korban Dan Dualitas Subjek Objek Tapi Ini Kamu Dengan Modal Ini Kamu Belum Tentu Mampu Melampaui Dualitas Perilaku Orang Lain Belum Tentu Mampu Misalnya Orang Lain Ngehina Kamu Orang Lain Nggak Ngasih Kamu Uang Jajat Kamu Langsung Pakai Yang Nomor Dua Semua Semua Perilaku Semua Perilaku Adalah Peragaan Peragaan Atau Semua Perilaku Sudah Sempurna Semua Perilaku Adalah Sudah Sempurna Sesuai Dengan Sesuai Dengan Jenis Alam Kesadarannya Kalau dimensi Ketiga Ya Begitu Sudah Benar Adanya Sesuai Dengan Jenis Alam Kesadarannya Jenis Alam Kesadaran Kadang-kadang Itu suka Kebalik Langsung Yang dipakai Nomor Dua Nomor Satu Nggak Tapi Itu Kebalik Biarin Sepalig Dimensi Tiga Nomor Satu Nomor Satu Dulu Baru Nomor Dua Itu Rahasia Kamu Tentrem Ayem Tapi Itu Belum Selesai Di Kauru Jiwa Itu Tentrem Ayem Bejo Merdeka Dulu Kalau Merdeka Itu Pasti Tentrem Ayem Lalu Nanti Bejo Dimensi Lima Sudah Sudah S Besar Karena Disitu Sudah S Besarnya Itu Karena Aku Itu Sudah Tidak Ada Dualitas Dengan Posisi Yang Lain Posisi Orang Lain Aku Sudah Tidak Ada Dualitas Dengan Objek Tetapi Tetapi Itu Belum Tentu Belum Tentu Tidak Mengalami Dualitas Dengan Perilaku Orang Lain Jadi Jadi Ini Ini Adalah Sebuah Lompatan Kesadaran Ya Cukup Sampai Sampai Sini Dulu Ya Tidak 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 Tinggi Beresin Dulu Dualitas Aku Spiritualnya Cukup Dimensi Kenam Baru Kamu Beresin Level Sosial Itu Cepat Daripada Kamu Sampai Dimensi 20 Level Sosial Tidak Digerap Kenapa Masih Progresif Masih Progresif Tuman Tuman Dan ini Harus Dipraktekan Tiap Hari Jangan Dipraktekin Ke Orang Gak Ngefek Kamu Harus Praktekin Sendiri Terus Dan Ujung Dari Spiritual Lumi Itu Adalah Ini Loh Ini Loh Level Sosial Hoironas Anfa Uhum Lin Nasir Di Level Sosial Ini Akannya Sebaik-baik Manusia Itu Itu Yang Paling Bermanfaat Yang Paling Banyak Menolong Manusia Lain Bukan Yang Jadi Di Islam Pencerahan Itu Dia Dihubungkan Dengan Orang Lain Gak Bisa Jalannya Kamu Mokso Itu Bukan Sebaik-baik Manusia Orang Selamat Aja Dia Selamat Tapi Bukan The best Di Jalurnya Kanjeng Nabi Kalau Paling The best Di jalurnya Kanjeng Nabi Itu Jadi Cukup Itu Kamu Evolusi Spiritualnya Pengetahuannya Sampai Dimensi 6 Lalu Turun Tangan Atasi Level Sosial Soalnya Wah Ini Gak Turun-turun Tangan Karena Masih Belajar Masih Progresif Bang Aswar Masih Progresif Kan Bang Aswar Dimana Masih Progresif Sekarang Langsung Kamu Turun Tangan Sayur-sayur Mas Mahalan Langsung Emosi Enggak Itu Kalau dimensi Ketiga Begitu Juga Langsung Tapi Kok gak Bisa-bisa Bang Nomor Satu Pasti Kamu Gagal Praktek Ini Sudah Rumus 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 Bagaimana Kamu Bisa Cepat Evolusi Sosialnya Bisa Cepat Evolusi Sosialnya Ya Manjat Terus Gak Turun-turun Kayak Dikejar Anjing Manjat Terus Gak Turun-turun Dikejar Anjing Ketakutan Ya Selamat Ya Manfaat Gitu loh Kata Pak Suhadi Kalau di kampung Ini Yang mau Memberi hutangan Berarti Paling Angfa Umlinas Akau Ya Hutangan Lah Hadiah Gitu loh Hutangan Itu ya Itu masih Belum Bermanfaat Itu Karena Masih Harus Dikembalikan Ya Yang Ngasih Lapangan Kerja Itu Gitu loh Bikinin Apa Gitu Bikinin Tangan Kok Anfau Kan Bayar Ya Tapi Lumayan Gak Ya Bang Public Donat Tapi Yang Serius Yang Bolong Tengah Ya Seperti itu Terus Bolong Tengahnya Diameternya Luas Lagi Gak ada Isinya Jadi Donat Itu Isinya Bolongan Ya Kan Donatnya Besar Tapi Diameternya Kosongnya Juga Besar Gitu Ya Yang Gitu Mas Imam Jadi Gitu Ya Jadi 2024 Ini Gak usah Tinggi Tinggi Evolusi Spiritualnya Cukup Dimensi Ke-6 Tapi Kamu Tahu Dimensi Ke-6 Masih Ada Lagi Tapi Maksudnya Itu Ya Kamu Mulai Niat Untuk Evolusi Sosial Artinya Itu Ya Kamu Harus Mulai Kamu Harus Mulai Gak usah Wah Ini aku Masih Dari S Besar Dari S Kecil Ke S Besar Terus Gak mau Turun-turun Itu Dikejar Anjing Enakan Dari S Kecil Ke S Besar Disubri Terus Enggak Dimensi Ke-6 Sudah Stop Jadi Pejuang S Besar Ambil Bikin Group Pejuang S Besar Gak pernah Selesai Ini Gak pernah Selesai Ternyata Ternyata Ada Filosofis Nya Donat Kosong Kosong Adalah Isi Isi Adalah Kosong Kosong Adalah Isi Isi Adalah Kosong Yang Dibawa Sudah Nunggu Hasil Tanjatan Mah Digawab Ketika Manjat Gak Bisa Diungkapkan Dengan Kata-kata Ya Apa Apa Gak Manjat Gak Sejumpah Yang Kata-kata Gitu Ditunggu loh Di keluarga Besok Pokoknya Manjatnya Duur Tekan Seratul Muntaha Ya Kan Di Sosial Mulai Dari Keluarga Nah Itu Masalah Itu Cepat Turun Lah Bisa Manjat Terus Alasannya Lagi Progresif Lagi Progresif Ini loh Sosial Sekarang Kita Udah Ngomong Progresifin Sosial Disitu Kan Kelihatan Kelihatan Apa Yang Selama Ini Dualitas Apa Selama Ini Yang Tidak Kamu Sadari Tapi Prinsipnya Itu Gini Dikasih Dua Prinsip Tidak Ada Aku Lain Pada Aku Kecuali Aku Sendiri Itu Cara Melampai Dualitas Pelaku Posisi Dualitas Posisi Dualitas Posisi Dualitas Posisi Kan Ada Dua Pelaku Korban Dan Subjek Objek Kemudian Cara Melampaui Prilaku Itu Dengan Bahwa Itu Sudah Sempurna Dengan Jenis Alam Kesadaran Jadi Disitu Kemudian Lebih Apa Ya Penerimaan Bahwa Ya Kalau dimensi Tiga Kayak Gitu Nyolong Jadi Kamu Nggak Masa Bersalah Karena Pernah Nyolong Mangga Tetangga Buat Beli Kota Internet Main Game Ya Dimensi Tiga Kayak Begitu Siapapun Ini Termasuk Bang Aswara Nggak Apa-apa Kayak Gitu Tapi Ngomongnya Jangan Sampai Saya Dengar Gitu Jolali Besok Itu Apa Ini Bikin Ringkasannya Loh Ini Itu Kalau Sampai Pesertanya Dikit Ya Waduh Udah Full kan Mas Yamin Dikit Laki Oh Dikit Laki Banyak Banyak Tapi Tapi Jangan Kosong Juga Bukunya Aja Beli Dari Amal Terus Internasional Ya Iyalah Kamu Nggak Boleh Modal Seadanya Harus Apa Harus Banyak Dan Ini Itu Gini Misalnya Kamu Evolusi Sosial Ya Nah Itu Kalau Kamu Misalnya Sudah Kamu Di komunitas Itu kan Bisa curhat Bebannya Apa Gitu Kan Bisa curhat Jadi Sekarang Itu Kita Eranya Wis Kamu Kan Itu Harus Niat Kalau Di Evolusi Sosial Harus Niatin Harus Niat Namanya Evolusi Itu Harus Niat Tidak Bisa Evolusi Itu Tampanya Dia Harus Niat Karena Dia Adalah Sebuah Interaksi Namanya Evolusi Itu Interaksi Aku Pada Materi Dunia Materinya Apa Yang Mau Kamu Evolusikan Duit Oke Kasih Dia Modal 50 Rp Suruh Evolusiin Jadi Terserah Dia Mau Sampai Berapa Evolusinya Kadang Ya 5 Juta Terserah Kamu Niat Sendirinya Baru Kamu Coba Dilihat Gimana Kinerja Akumu Gimana Peragahan Akumu Itu Pasti Tidak Boleh Banyak Main Game Nanti Kamu Cepat Habis Duit Kalau Main Game Tidak Bisa Evolusiin Kamu Mau Evolusiin Jari Atau Evolusiin Duit Kau Main Game Evolusiin Jempol Dari Jadi Tipis Nanti Kami Itu Desolusi Evolusi Tugang Indir Parodi Transferan Keanak Evolusi Tau aku Ini Mas Imameki Pasti Indir Parodi Tahun Lalu Transferan Keanak 500 Sekarang Sudah 1,5 Tau Aku Yang Disindir Ya kan Mas Ya Evolusi Transweran Keanak Ngeri Sudah Lumayan Ngeri Ragan Degan Tapi Sekarang Lagi Di Kopjo Hujan Yang Yang Panjat Kelapa Gak Jadi Lagi Banyak Petir Mas Julit Benar Mas Imam Ini Julit Benar Evolusi Wang Caca Apresiasi Transfer Dana Rokok Magnum Dan ini Kamu harus Catat Interaksimu Dengan Materi Itu Menghasilkan Apa Kalimatnya Itu Yang Kurang Di Indonesia Jadi Interaksi Akumu Dengan Materi Itu Apa Mana Kalimnya Mana Kalimatnya Dari Situ Kamu Bisa Bongkar Kalau Gak Ada Kalimatnya Kamu Jalan Ya Nanti Kalau Mentek Kamu Gak Ada Evaluasi Gimana Gak Cetatannya Itu Pentingnya Ilmu Bahasa Dulu Jomlo Sekarang Langsung Titik-titik Mati Berarti Waduh Langsung Mati Dulu Jomlo Sekarang Titik-titik Jadi Gak Ada Status Mati Berarti Harus Harus Cetatannya Itu Evolusi Itu Harus Ada Progresifnya Dicatat Biar Kamu Tunda Itu Diperintah 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 Di Quran Orang Harus Mengingat Ingat Apa Itu Di surat Apa Itu Adduha Kalian Gimana Apa Itu Terhadap Nikmat Nikmat Tuhan Itu Kamu Harus Apa Waama Binimati Robika Fahadis Itu Nikmat Evolusi Itu Dicatat Itu Yang Dilakukan Oleh Barat Selama 500 Tahun Waama Binimati Diberi Diberi Karunia Kamu Untuk Mengevolusikan Kehidupan Itu Itu Nikmat Terbesar Malaikat Suruh Sujud Itu Karena Kamu Adalah Pelaku Evolusi Sujud Dia Kalau mereka Kan Gak Ada Evolusi Begitupun Dengan Iblis Gak Evolusi Gitu Gitu Doang Mereka Suruh Sujud Itu Karena Kamu Adalah Maestro Evolusi Maestro Evolusi Gitu Nah Kamu Malah Evolusi Evolusi Yang satu Itu Kan Ada tiga kan Malus Spiritual Ada tiga kan Ada tiga Al Al-Iblis Ya kan Harus dikasih Al-Iblis Senang Ya Jangan Sih Iblis Itu kan Al-Iblis Malekat Dan Ya jenis kita Inilah Yang satu Ini Dia sangat Senang Kalau Lihat kamu Evolusinya Ugal Ugalan Maksudnya Itu cepat Yang satu Ini Nggak happy Dia Kamu Nggak usah Evolusi Podoh aku Karena Kenapa Sebelum Kamu Yang akan Memerankan Evolusi Dalam Kehidupan Ini Dari Klannya Dia Dulu Tapi Gagal Ingat Nggak Cerita Jajil Ini Itu Ceritanya Dia Kan Yang disuruh Mengevolusi Apa Menjalankan Praktek Evolusi Di Bumi Ini Iblis Dulu Pertama Akhirnya Apa Perang Mereka Ujungnya Perang Dan Gagal Evolusi Mereka Menjalani Devolusi Gitu Oh Al-Iblis Malekat Setan Bukan Iya Kalau Gen Masuk Jenis Mana Itu Hantu Di Jawa Nggak Ada Di Kitab Itu Produk Lokal Jadi Gogo Produk Lokal Jadi Harus Tahu Jalan Cerita Itu Kenapa Dari Perspektif Evolusi Bahwa Setelah Iblis Itu Gagal Menjalani Proses Evolusi Artinya Devolusi Ya Allah Merancang Perkehendak Harus Ada Satu Spesies Satu Jenis Makhluk Spiritual Yang Itu Memperagakan Evolusi Evolusi Itu kan Kalau dalam Bahasa Kur'annya Itu Yahayu Kehidupan Itu Yahayu Yahoyum Itu Nikmat Evolusi Itu Penting Karena Kamu Menjalani Proses Kehendak Tuhan Itu Lalu Ditemukanlah Jenis Baru Ini Yang Akan Evolusi Sudah Sebelum Adam Itu Disuruh Menjadi Maestro Evolusi Di Bumi Modalnya Apa Coba Modalnya Bukan Roti Bawang Bukan Ketering Dikasih Modal Dia Disuruh Diberi Modal Apa Nama Nama Dulu Diberi Nama Nama Dari Nama Nama Itu Nanti Dia Bisa Membuat Apa Jalan Apa Namanya Membuat Kalima Jadi Fungsinya Nama Nama Itu Untuk Dibuat Kalima Biar Apa Biar Proses Evolusimu Terdokumentasi Terdistribusi Biar Cepat Gitu Karena Dulu Iblis Kayaknya Perangkan Mereka Berarti Itu Mereka Pengen Sendiri Sendiri Aku Yang Lebih Cepat Dulu Sampai Gitu Kalau Adam Kasih Kalah Modal Nama 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 Itu Modal Itu Adalah Unit Paling Kecil Dari Kalimat Itu Nama Nama Dari Nama Nama Itu Bisa Menjadi Frasa Bisa Menjadi Klausa Bisa Menjadi Kalimat Modalnya Nama Nama Itu Kalau Itu Aja Enggak Ngerti Ya Kamu Enggak Bakal Berani Evolusi Sosial Karena Itu Kamu Anggap Berapa Dahl Evolusi Sosial Itu Sekaligus Evolusi Pengetahuan Itu Harus Kamu Jatat Hari Ini Kamu Evolusi Pengetahuan Evolusi Pengetahuan Apa Kalau Kamu Nggak Catat Ya Nikmat Jadi Pada Akhirnya Itu Apa Ya Kalau Kamu Menjalani Evolusi Itu Kamu Takjub Evolusi Pertama Kognitif Dulu Kamu Menjadi Pintar Makanya Sekarang 2024 Ini Peserta NTL OCN Sampai Dimensi 6 Turun Polusi Sosial Harus Niat Ambil Kalau ada Masalah Kan Masih Masih Bisa Diselesaikan Di Sesi Transcendensi Masih Bisa Ngobrol Ada Temannya Gak Mentok Terus Kukut Gitu Mentok Tutup Aduh Ya Allah Gimana Ini Gak Ada Rejeki Gak Apa Suruh Evolusi Jadi Perspektif Inilah Yang Hilang Dalam Masyarakat Agama Hari Ini Disuruh Memerankan Evolusi Malah Ngarap Ngarap Surga Perspektif Evolusi Ini Yang Hilang Dalam Masyarakat Agama Tetapi Perspektif Evolusi Itu Justru Hidup Di Masyarakat Sains Yang Tanpa Agama Itu Sehingga Mereka Mampu Anfa Umlinas Gitu Kan So Bikin Jung Bisa Ngumpulin 280 Orang Dalam Satu Kelas Coba Ini Kalau Semua Naik Pesawat Semarang Duduk Nibah Hotel Ya kan Udah Lampoi Kampanye Ini Ini Evolusi Jiwa Dari Keder Joy Menjadi Kinder Joy Sak Sak Maung Tenanan Kor Dari Keder Joy Oh Otw Kirain Udah Nah inilah Kelemahan Bahasa Indonesia Itu Nggak Kelihat Waktunya Itu Jadi Ini Sudah Apa Belum Ini Nggak Kelihat Pokoknya Sama Ungu Sudah Apa Belum Ternyata Nah itu Kelemahan Bahasa Indonesia Waktu itu Tidak Ditampilkan Dalam Kata Apa Verba itu Kata kerjanya Gitu loh Harusnya Waktunya itu Terlihat Di kata kerja Bahasa Indonesia Itu Nggak Jadi Waktunya Apakah itu Hanya mimpi Atau Itu Adalah Masa lalu Nggak jelas Di kata kerjanya Pokoknya Saya Nggak jelas Dia Itu Kelemahan Bahasa Kita Bahasa Kata kerjanya Itu Sudah Mengalami Perubahan Dalam Waktu Gitu Jadi Itu Memang Untuk Bisa Evolusi Sosial Kan Sudah dikasih Prinsip Itu Kamu Harus Mencatat Harus Mencatat Dan itu Memang Kalau Berat Ngomongin Komunitasnya Itu juga Pentingnya Kita punya Komunitas Komunitas Ada Kawru jiwa Sekarang Sudah ada Grup Playfulness Tapi itu Nggak boleh Sembarang Di sana Yang Belum Apa itu Sesu Sesain dulu Pelajarannya Berat Lovely Playfulness Kawru jiwa Dulu Sambil Selesain Evolusi Sosial Selesain Lumayan Walaupun Hanya Titel Sajanah Kuburan Jadi Itu Yang Salah Apa Yang Salah Arah Dalam Masyarakat Agama Makanya Ketingin Saya Masyarakat Agama Ini Advanced Science Hanya Saja Itu Definisi Kehidupan Itu Sebagai Evolusi Itu Nggak Nggak Justru Yang Ilmiah Itu Kalau Definisi Evolusi Itu Adalah Definisi Kehidupan Evolusi Nggak Mungkin Perang Itu Buang-buang Sumber Daya Nggak Mungkin Perang Pasti Menuju Integrasi Kayak Sains Karena Ingin Mempercepat Laju Evolusi Like Yang Apa Namanya Fragmentasi Justru Dari Toko-toko Agama Aku Nggak Percoy Perilaku Dengan Purpose Ilahiyah Tidak Cucok Gitu Kalau Betul-betul Bahwa Evolusi Ini Berat Dan Itu Membutuhkan Kerjasama Apapun Latar Belakangnya Ayo Yang Penting Ayo Kerjasama Karena Kalau Evolusi Melalui Cakar Berdara Istilah Perang Itu Sama Aja Dengan Makhluk Sebelumnya Sama Aja Iblis Iblis Perangkan Mereka Karena Perang Itu Dimana Mana Ada Satu yang Soleh Yang Lagi Wirit Disuruh Tumpas Dia Disuruh Pulang Kamu Main Wirit Wirit Aja Nggak Dakwa Kamu Ya Udah Ganti Ganti Pemain Kamu Hanya Kesalehan Individu Tidak Punya Kesalehan Sosial Mulai Mulai Ganti Pemain Siapa Adam Kasih DNA Kesalehan Sosial Tapi Kebetulan Masih Ada Yang Fokus Pada Kesalehan Individu Itu Nanti Pasti Dia Gagal Evolusi Otomatis Entah Itu Suku Kelompok Agama Pasti Karena Kehidupan Ini Prinsip Dasarnya Purpose Kita Itu Evolusi Itulah Yang Dilakukan Sains Yang Dilakukan Sains Apa Inklusif Seluruh Kampus Sama Kurikulum Pelajaran Fisika Itu Tidak Ada Oh Ini Pelajaran Untuk Darah Biru Oh Ini Pelajaran Untuk Ini Tidak Ada Semua Sama Lalu Itu Dikumpulkan Dikumpulkan Melalui Jurnal Jurnal Lalu Itu Pelan-pelan Dilihat Oh Menghasilin Internet Menghasilin Macam-macam Lalu Dibagikan Semua Jadi Aslinya Yang beragama Itu Sains Cuman Jadi Cuman Mereka Itu Beragamanya Melalui Tidak Tauhi Sentris Tapi Apa Ya Antroposentris Tapi Tujuannya Itu Benar Sementara Agama Ini Wah Ini Macam-macam Itu Dia Karena Tidak Paham Bahwa Kita Itu Lahir Purpose Itu Jalannya Evolusi Percepat Evolusi Percepat Evolusi Biar Tidak Ada Penderitaan Jadi Menurut Menurut Pemahaman Saya Ini Sengaja Lama Karena Tidak Ada Kabru Jiwo Mau Bikin Modul Besok Belum Belum Dibikin Kejar-kejar Mas Cami Ayo 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 Sengaja Dilamain Karena Tidak Ada Kabru Jiwo 10 Menit Lagi Tapi Jadi Itu Evolusi Gitu Kalau Tidak Jadi Kalau Ilmu Tidak Mempercepat Evolusi Ya Akan Ditinggal Gitu Itulah Spirit Sains Harus Lebih cepat Ya Kalau Poliponik Diganti Sama yang bisa Video Pol Karena Itu Mempercepat Evolusi Nah Agama Itu kok Melepaskan Diri Dari Tujuan Yang Semacam Itu Itu Gimana Itu Gimana Coba Tujuan Adam Itu Untuk Pemeran Evolusi Dia Adalah Subyek Aktif Subyek Aktif Mungkin Kita Juga Perlu Secara Keagamaan Itu Memberi Tafsir Bahwa Apa Itu Umat Islam Itu Sebaik Baiknya Sebaik Baiknya Dalam Evolusi Dia Membantu Orang Lain Dalam Merevolusi Umat Terbaik Dalam Memperagakan Kecepatan Evolusi Makanya Musuh Agama Cuma Satu Jumut Artinya Evolusi Tidak Berlangsung Dengan Normal Mengeras Kalau Sudah Mengeras Itu Nanti Peran Pasti Itu Yang Berbahaya Jadi Agama Ini Harus Di Ini Kembali Harus Di Apa Ya Bukan Dirubah Apalagi Diganti Jangan Ganti Remodeling Gitu Diremodeling Masa Yokala Sama Saiz Yang Cuma 499 Sahada Mari Itu Dibahas Di Kelas Play Agama Ini Harus Diremodeling Jadi Ganti Ini Jadi Ahmad Mosadek Enggak Enggak Kita Insya Allah Punya Cinta Agama Ini Tapi Itu Remodeling Dosa Ratingging Apa Ratingging Gak Jelas Kan Banyak Gitu Persoalkan Agama Tapi Ide Nya Itu Ratingging Enggak Remodel Aja Remodel Ulang Arak Apa Ya Remodel Pemodelannya Itu Ya Bahwa Adam Disuruh Ke Dunia Disujuti Kalau Malekat Dicemburui Kalau Iblis Karena Dia Purposnya Adalah Akan Memperagakan Evolusi Malekat Enggak Evolusi Iblis Gagal Inilah Yang Versi Apa Versi Gemoy Versi Terbaik Jadi Sendir Sendir Di Hubung Ke Politik Malah Gak Mau Evolusi 01 03 Ini penting Ini penting Karena Kita Gak Mengerti Kenapa Itu Iblis Itu Cemburu Kenapa Malaikat Itu Sujud Karena Adam Itu Dia Adalah Subyek Evolusi Subyek Evolusi Makanya Dimodalin Nama Nama Jajalnya Kasih Nama Nama Coba Jajal Evolusike Jadi Evolusi Intelektual Nama Jadi Frasa Frasa Jadi Klausa Jadi Kalimat Cakep Tuh Selesai Dibawa Lagi Dia Ke Alam Ruh Disuruh Mengevolusikan Secara Matematis Gimana Caranya Tambahkan Pas Ngelihat Ruhnya Siapa Itu Takdirnya Nabi Daud Cuman Berapa Tahun Tambahin 40 Biar Evolutif Penjelasannya Ya Kan Dengan Seperti itu Kita Menjadi Paham Bahwa Setiap Anak Adam Yang Di Dunia Ini Dia Adalah Disuruh Memerankan Evolusi Sudah Selesai Sudah Amai Yang Sains Sudah Begitu Sains Sudah Begitu Sejak Era Renaissance Sains Sudah Begitu Makanya Sains Itu Inklusif Nggak Ada Bedanya Kamu Belajar Fisika Di Harvard Dengan Kamu Belajar Fisika Di Kampung Katakan Di Kampungnya Bang Judy Dimana Kondongnya Nggak Ada Bedanya Dikasih Kamu Nggak Neliti Ini Lompat Kesedaran Ini Biar Kamu Evolusi Harus Memerankan Evolusi Dan Tantangan Evolusi Itu Adalah Dualitas Iblis Itu Kacau Karena Mereka Tidak Bisa Melampaui Beban Evolusi Yaitu Dualitas Jadi Evolusi Itu Ada Dua Yang Harus Diselesaikan Lampaui Dualitasnya Peragakan Kreatifitasnya Gitu loh Jadi Lampaui Dualitasnya Ilmu Dualitas Peragakan Kreatifitasnya Itu Berat Itu Dan Itu Butuh Kerjasama Seluruh Bani Adam Lintas Sektoral Lintas Suku Lintas Apalah Lintas Lintasan Itu Sain Sudah Mulai Agama Ini Loh Idenya Itu Aneh Aneh Idenya Aneh Aneh Dia Enggak Paham Cerita Pertama Jadi Tujuan Para Rasul Itu Di Revolusi Itu Serempak Itu Bagus Satu Generasi Alhamdulillah Bermakna Semua Pas Ditanya Gimana Revolusi Mantap Gusti Internet Gratis Pangan Gratis Susu Gratis Kan Gitu Kuliah Gratis Cuman Yang Bayar Ini Kelas Parenting Mas Camin Tapi Murah Gitu Mesti Nyawa Abot Es Kecewa Aku Gratis Saya Kampanye Makasih Yang Gratis Itu Nanti Yang Siap Siap Kayak Busugati Udah Punya Catering Belum Tentu Menang Catering Berdiri Asalkan Nggak Nolak Order Busugati Ini Gitu Subyeknya Itu Evolusi Kan Kita Ini Makanya Disebut Bahkan Dalam Fisika Kuantum Fisika Kuantum Subyek Itu Partisipan Dia Partisipan Dalam Kehidupan Subyek Itu Bukan Lagi Dia Pengamat Pasif Dia Partisipan Itu Fisika Kuantum Sudah Menemukan Nah Kan Dari Dulu Begitu Polifatul Filart Itu Ya Peserta Evolusi Makanya Jangan Ribut Kalau Ribut Dualitas Tinggi Raktifitas Macet Gratis Gak 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 Bahaya Oke Gitu Jadi Pagi Ini Dan Itu Apa Sekarang Itu Peran Evolusi Diambil oleh Sains Agama Gak 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 Sains Itu Kejam Agama Gak Gak Mulai Gak Mulai Gak Mulai Saya kira itu ya Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Aswar Terima kasih Teman-teman Dan lupa ya Yang belum daftar Segera daftar Kalau kita bertemu Besok Ini Kelasnya akan Agak panjang Berhari-hari Gak Mungkin Habis Besok Nanti Akan ada Kelas selanjutnya Dan itu Sudah gak payah lagi Kalau sudah daftar Baik Kita bertemu Besok ya Di Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat Beraktifitas